Intro Bismillahirrahmanirrahim Kepada yang terhormat seluruh subscriber Channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swasiastu Namo Buddhaya Dan Salam Kebajikan Bapak dan Ibu yang saya hormati Jumpa lagi dengan saya Deki Fans Lobby Dalam Market Skenario Untuk edisi 23 November 2023 Dan untuk hari ini kita akan sama-sama melihat Bagaimana skenario yang terjadi Dan mungkin terjadi Dalam berbagai instrumen Spike yang terjadi pada harga Nasdaq Hingga menembus area imbalance Time Frame Daily Masih belum mampu membentuk pola harami Meski terjadi tekanan hingga penutupan sesi perdagangan Dari kondisi tersebut Masih memungkinkan bagi harga Nasdaq Untuk kembali melakukan dorongan ke atas Area imbalance di 16.004.82 dan 15.986.99 Serta endorsement level di 16.004.82 dan 15.941.51 Berpotensi akan dijadikan sebagai area-area pijakan Sebelum harga Nasdaq melanjutkan tren utamanya Penurunan harga yang terjadi kemarin Hingga menyentuh level endorsement Di 1.08570 Telah menutup seluruh jejak struktur Yang terbentuk sejak 17 November kemarin Secara major Euro USD masih berada dalam kondisi bullish sentiment Dan berpotensi akan mencoba untuk mengejar level pivot Di 1.08472 Sebelum melanjutkan kenaikannya Menuju target minimumnya di area order block Yang terbentuk pada kisaran 1.08977 dan 1.09122 Kenaikan yang terjadi kemarin Hingga menyentuh level 2006.25 Masih belum mampu mengejar harga tertinggi sebelumnya Yang terbentuk pada 21 November Di 2007.42 Dan ini membuat harga emas terdepresiasi Hingga menyentuh area order block Di 1986.86 Secara major Harga emas masih berada dalam kondisi bullish sentiment Indusment level di 1986.86 Dan 1984.15 Serta imbalance di 1980.60 Berpotensi akan dijadikan sebagai target koreksi Sebelum harga emas mencoba untuk melanjutkan kenaikannya Menuju target minimumnya di area imbalance Yang terbentuk pada kisaran 1995.60 Dan 1996.84 Serta area order block Di 1998.46 Dan 2002.18 Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati Itu saja market skenario yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat Dan dapat memberikan rujukan Bagi Anda dalam pengambilan keputusan di market Sukses untuk kita semua Dan salam profit